Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Hujan, jendres dari sore Sampai gini hari Masih hujan, anak-anak mau ngaji Gak pada jadi, daripada pulang lagi Orang membaca Salawat, InsyaAllah hidupnya berkah Orang bina Ini yang nulis, yang testimoni ATM terisi sendiri Karena Karena Seolah-olah memaksa banget orang untuk testimoni Yang harusnya kan Salawat itu Ikhlas, dan juga Untuk simpenan di akhirat Ini orang yang ngomong begini Gak ngerti masalah Orang yang mereka lagi kesulitan Mereka gak Kesulitan banget, kalau belum pernah ngerasain Susah ngomong ya, makanya kalau orang-orang Bepunya, orang-orang kaya Ngomongin, kita harus Sayangi pakir miskin Kita harus Menjaga pakir miskin Lu aja gak jadi pakir miskin Jadi susah Makanya kan begini ya Itu ada dulu kisah Laila Majunun Orang itu menjadi Kalau mau tahu bagaimana cintanya si Laila Sama Majunun Cintanya Majunun sama si Laila Itu kudu jadi Majunun dulu Baru tahu Kalau yang gak pernah jadi Majunun Gak tahu bagaimana rasanya si Majunun itu mencintai Laila Begitulah Dalam buku itu Jadi orang-orang yang gak pernah ngerasain Jadi pakir miskin Yang hidupnya dari muda senang Sekolah dengan tenang Dengan enak Gak pernah ngerasain bagaimana Susahnya orang lapar Hari ini mau makan Gak tahu makan apa Bukannya kagak kerja Kadang-kadang pekerjaan yang kagak ada Kan tahu sendiri Rame banget orang Yang Apa namanya Yang Graduated Graduated baru itu Mereka Semuanya Ada di samping saya ini Tetangga dulu Menjadi pegawai Udah lulus kuliah Dari masih muda Menjadi pegawai Akhirnya sambil nunggu Menjadi pegawai Tes Sambil ngejahit Akhirnya semuanya Dari ngejahit Hidup semua Sampai tua Gak jadi pegawai Saking sempitnya Lowongan pekerjaan Emang apa Gak dagang aja bang Usahakan bukan hanya kerja Kadang-kadang Orang dagang bukan kagak mau Tapi modalnya yang kagak ada Dia buat makannya Susah Dia ikutin orang Luar biasa susahnya Bukan kagak mau kerja Mesti mau kerja semua orang Karena Rasulullah Mencotohkan Kadang-kadang Kita ini Kesempatan Yang tidak ada Kesulitan Yang luar biasa Bahkan orang-orang Orang-orang tua Orang-orang yang Lu Yang cacat Mereka bagaimana Mau kerja Daripada Daripada dia Melakukan hal-hal Yang Musrik Mendingan dia mendekatkan diri Kepada Allah Pertolongan Allah Selalu datang Buat kita yang mau Mengamalkan Mau percaya Masalah Sementara Dia berapa bulan Sekali baru datang Karena Memang Seperti itulah Pekerjaannya Gak bisa kita Memukur rata Semua orang Semua orang Harus seragam Ya susah juga Orang yang Yang gak biasa Diatur-atur Gak bisa kayak begitu Makanya kan Kita Membaca salawat Mendekatkan diri Kepada Allah Supaya kita Supaya kita Dekat Kepada Allah Setelah Berfirman Sudah saya kerjakan Itu Biar cepat selesai Alhamdulillah Dapet Allah Sampaikan Hajatnya Kita juga Berusaha Alhamdulillah Dapet Saya punya orang tua Itu dari muda Bukan ya Orang betawi Juga bukan orang kaya Memang orang tuanya Luar biasa Banyaknya Luas tanahnya Anaknya banyak Karena orang betawi Kan begitu Jaman dulu Saya aja udah Generasi keempat Itu tanah Di daerah situ Milik dia semua Itu dari depannya tuh Sampai ke belakang Milik dia semua Ya karena Pada dijualin Nama anak keturunannya Jadi yang dari bini Selanjutnya Berkebagian Nah saya punya orang tua Bukannya orang kaya Tetapi beliau Berusaha Kalau udah Malam itu Pulang dari Mosola Gak pulang dulu Sampai isa Bajikir Berdoa Terutama saya denger Baca Apa namanya Solawat Munjian Kalau dulu kan Saya masih kecil-kecil Gak tau nama solawatnya Sekarang tau Karena Wabak dalmamat Saya denger Rupanya itu namanya Solawat munjian Ketika saya udah pesantrin Saya baru tau Itu kalau udah pagi Luar biasa Kalau belum jam 10 Jam 11 Belum berhenti Itu jualan Alhamdulillah Di akhir-akhir Masa tua beliau Saat ini orang yang Insya Allah Lebih makmur Daripada orang-orang Yang seumuran dengannya Karena apa Usahanya Doanya Luar biasa Nah inilah Saya mau berkisah Ada suatu orang Yang bercerita Bahwa dia ini Dulu mahasiswa Ketika menjadi mahasiswa Ketika menjadi mahasiswa Itu Ya namanya juga Orang tuanya gak ada Coba bayangin tuh Saya punya kawan juga Begitu dulu Orang tuanya gak ada Malah di pesantren Lagi sedih banget kan Orang tua gak ada Ya bantu-bantu Pak Kiai Bantu-bantu Yang bisa dibantu Supaya dapat Supaya dapat ada Ada makan Makan tentu dapat Karena di pesantren Dan juga waktu saya kuliah Ada suatu kawan saya Yang kasihan Orang tua gak mampu Tapi harus kuliah juga Karena negeri kan Udah lulus Mau gimana lagi Akhirnya Nyambat sana Nyambat sini Jadi usaha Jadi kuliah juga boleh Yang penting bisa kuliah Ada yang nanem-nanem Kawan saya Nanem sawi Nanem ini Nanem itu Semoga bisa jadi Lulus kuliah Alhamdulillah Hidupnya menjadi makmur Sekarang Inilah Kita bukan Kagak mau usaha Tapi usaha Yang kita barengi Dengan doa Dan salawat Jadi Orang ini kan Yang baca Cerita ini Ya ini udah beberapa hari Gak ada makanan di rumahnya Karena memang Kiriman gak ada Namanya kita mahasiswa Mau usaha Usaha apa Paling-paling juga kita Bantu-bantu orang Kebetulan yang Dibantu hari itu Belum ada Dengan tawakal kepada Allah Tetap berdoa kepada Allah Memohon kepada Allah Ya Allah mudah-mudahan Berdoa kepada Allah Berselawat kepada Rasulullah Alhamdulillah itu Di Saat beliau mau pergi ke masjid Waktu asar Udah telat Gak mau jumpain kawannya Udah selesai sholat Mau jumpain kawannya Masjid udah ditutupkan Menjelang Belum maghrib Masih lama Ada satu rombongan Ibu-ibu Bilangnya Pak Bisa ketemu pengurus masjid Saya pun baru datang juga nih Ibu Masjidnya Kantornya di kunci Ini masjid sih dibuka Masjid mana di kunci Ya kalau di Jakarta Di sini Di sini mana ada 24 jam masjid Jadi Ibu Mau ketemu pengurus masjid Iya Ini mau kasih ini pak Mau Jadi ada Apa namanya Lau-lau makanan Itu karena kami ini Tutup duluan Karena ada musibah Jadi mau pulang duluan Gak Gak jualan lagi Kalau gitu Saya titip aja sama bapak Boleh? Oh boleh Sama adik boleh? Oh iya boleh-boleh Dibilang Saya tunggu Sampai menjelang maghrib Baru datang pengurus masjid Saya bilang Tadi ada Orang ngasih sedekah Begini dan begitu Makanan juga banyak Akhirnya setelah Salat maghrib Alhamdulillah beliau Dengan beberapa pengurus masjid Ikut makan Itu banyak tuh Ada ayam Ada Ada ayam bakar Ada ikan Ada segala macam itu kan Ada sayur-sayur Kuah Ada Apa namanya Yang lain-lain lagi Itulah keberkahan Kita yakin dengan Pertolongan Allah Karena Imam Shafi'i Dan guru beliau Juga berkata Rezeki itu Di dalam satu buku yang saya baca Rezeki itu akan datang Kepada kita Dengan izin Allah Nah tapi Imam Shafi'i berkata Kita harus berusaha Akhirnya Imam Shafi'i keluar Nanti Allah akan mengantarkan Akhirnya Imam Shafi'i keluar Ketika keluar ketemu orang di jalan Dek Waktu itu kan masih mudah Tolong angkut ini Diangkutlah Imam Shafi'i Nah oleh Imam Shafi'i setelah itu Imam Shafi'i dikasih upah Sama dia yaitu apa Korma Lalu dia bawa pulang kepada gurunya Wahai guru Saya tadi ketemu orang Lalu saya diminta tolong Untuk ngangkat barang dia Dari pasar Dan ini saya dikasih upah Berupa Korma Saya keluar dapat rezeki Gurunya bilang Saya di dalam rumah pun dapat rezeki juga Namanya rezeki Allah yang atur Sampai aja kehadirat kita Kepada kita Dengan izin Allah Dengan sekehendaknya Allah musalli wa salim Mabarik wa azim Ala habibina wa shafi'ina wa qura ta'yunina Sayyidina Muhammad Wa alali sayyidina Muhammad Kita terus membaca salawat Kepada Rasulullah Sambil kita berdoa Kepada Allah Karena doa yang tidak dibacakan salawat Tidak akan naik kehadirat Allah Dan juga kita jangan berhenti Berusaha Imam Shafi'i pun keluar juga Jangan ada malu Berusaha Kalau zaman Ya mungkin kalau zaman dulu Iya orang itu Berusaha harus keluar rumah Jangan sekarang maka gak Yang punya keahlian Pemasaran Orang kan sekarang nih Pemasaran Apa namanya Punya toko Itu gak harus ada modalnya Tapi lihat aja udah dapat banyak Dulu pernah saya ngalamin itu Jualan di Apa namanya Namanya itu Di Apa saya lupa namanya itu Ebay Jualan di Ebay itu Itu diiklankan itu Biaya iklannya aja Dari sedikit-sedikit Dari sedikit-sedikit Dari 100 ribu Terus menerus Begitu Penjualan naik Juga-juga kan Kita sebagian Kita sisikan Untuk iklannya Begitu juga Alhamdulillah Tiga barang yang dijual Bunga Berlian Dan buku Yang laku sih bunga Bunga itu paling banyak Itu dibeli itu Orang-orang Daerah sana kan Orang-orang bule itu Mereka kalau Apa-apa itu Saya eat With flower Gitu lah kan Katakan itu dengan bunga Orang sakitnya Buahin bunga Orang meninggal pun Dibuahin bunga juga Beda dengan orang kita Dan bunganya juga Mahal-mahal itu 45 dolar 35 dolar Zaman itu kan Itu ada komisi Untuk kita 15 dolar Kadang-kadang 10 dolar 8 dolar Rata-rata 6 dolar Ada Itu saya dikumpulin Dari situ Dan juga saya lihat nih Ada kan Orang yang Mengajarkan itu Semacam kursus lah itu Itu dari Modalnya aja 68 juta Iklan Itu bisa sampai 1 miliar 800 juta Pendapatannya Itu dari Apiliasi aja itu Dia kan dibilang juga Bang Saya kan kagak punya Duit sebanyak 68 juta Untuk ber Investasi Untuk beriklan Nah dimulai Dari kecil dulu Kan Edison juga kan Apalagi Apa namanya Facebook Itu dari kecil dulu tuh Kalau gak salah Dari sekitar 35 ribu lah Di bawah 40 ribu Itu Terus menurut nanti Kalau udah Udah ada Pendapatan Kita bayar lagi Dari situ Terus Begitu kan Kita bagi-bagi Jadi untuk kita berapa Untuk biaya operasional Berapa Nah itu bisa jalan juga Dari situ Itu bagian Itu Belum lagi Yang lain-lain lagi Ada itu Apalagi Saya lupa Itu yang 24 Nah itu juga Bagus juga itu Berdagang apilati Di situ Semua bisa Di Shopee juga bisa Di Apa namanya Di banyak tempat Di Lajada Segala macam Yang penting kita Mau berusaha Beriklannya Bagaimana kita iklanin Itu namanya usaha kita Kalau yang gak punya Modal sama sekali Bang Yang gak punya modal sama sekali Ini saya dulu pernah Saya dulu gak ada modal sama sekali Cuma modal Internet aja di warnet Bagi ke warnet itu Apa Saya bikin buku Saya jual Buku itu Alhamdulillah Pembelinya rame Ya bukan disini Saya jual Waktu itu sampai ke Nigeria Alhamdulillah Itu Berkah Jadi Jadi rame Dari itulah Saya gunakan Untuk beriklan lagi Ketika kita dapat 100 dolar Saya gunakan untuk iklan Sampai 50 dolar Sisanya Saya simpan untuk saya sendiri Terus menerus Jadi naik lagi 100 dolar Terus menerus Itu akhirnya Menjadi Lebih Lebih banyak lagi Mendapatannya Dan lebih berkah Nah begitu juga Sekarang juga Sekarang yang begitu Masih bisa diterapkan Asal kita mau Berusaha Termasuk juga Di Facebook Di Youtube Juga termasuk ini Seperti itu Polanya juga Itulah usaha kita Insya Allah Membawa berkah Yang penting kita Berusaha Berdoa Dan membaca Solawat Insya Allah Reziki datang Yang Allah mudahkan Kalau kita berusaha Allah mudahkan Kalau kita bekerja Allah mudahkan Kalau kita berdagang Allah bikin rame Insya Allah Reziki Allah Hantarkan Yang penting kita Bersolawat Dan jangan mencelah Orang yang bersolawat Terima kasih Anta segala perhatian Mohon maaf Anta segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih